Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel vlog berita ke teman-teman hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Ayu Ting Ting mendadak ngaku ogah punya suami artis Didi Riyadi pun tak berpikir menikah pada download Ayu Ting Ting dan Didi Riyadi santer dikabarkan telah menjalin hubungan serius hingga membuat para penggemar berharap keduanya segera menikah tak hanya para fans orang tua Ayu Ting Ting dan Didi Riyadi pun tampak sudah sama-sama memberi lampu hijau untuk keduanya ke jenjang lebih serius akan tetapi tiba-tiba muncul pernyataan-pernyataan baik dari Ayu Ting Ting dan Didi Riyadi yang mengisyaratkan hal berlawanan bagaimana tidak pedangdut Ayu Ting Ting yang santer dikabarkan ditaksir bibi hingga ipan gunawan mendadak mengaku ogah punya suami artis pengakuan Ayu tersebut diungkap dalam tayangan youtube krejinik mirril dalam video di kanal youtube milik Nikita Mirjani atau akrab yang disapa nyai tersebut Ayu mengaku tak ingin punya suami artis bermula dari pertanyaan yang diajukan oleh nyai kepada pedangdut yang tinggal di depok itu pilih cowok pengusaha atau artis kan kemarin artis udah ujar Nikita Mirjani Ayu Ting Ting pun dengan tegas memilih punya pasangan seorang pengusaha bukan artis pengusaha jawab Ayu Ting Ting singkat saat ditanya alasannya Ayu hanya memberikan jawabannya singkat ya biar beda aja ungkap Ayu tak hanya ibunda Birkis yang mengaku unggan pilih artis sebagai pasangan Didi Riyadi tiba-tiba memberikan pengakuan yang urung mau memikirkan soal pernikahan aktor era 1990-an itu pun mengaku meski dekat dengan Ayu tetapi tak ingin memaksakannya sebenarnya hubungannya sama Ayu itu seperti apa sih tanya Melanie Rekardo Didi pun memancing Melanie agar mengajukan pertanyaan yang lebih spesifik dan jelas seperti apa gimana yang jelas dong ujar Didi Riyadi Melanie tampak pasrah dan mengulang kembali pertanyaannya hubungan Ayu sama Didi itu kan naik ke pelaminan gak tanya Melanie Rekardo lagi Didi pun mengaku memberikan waktu pada Ayu Ting Ting untuk memilih namun tadi pungkiri Didi bahwa rencana pernikahan seperti yang selama ini digadang-gadang masih belum dipikirkannya Ayu pasti punya hak untuk memilihlah maksudnya jangan ngebayangin yang jauh dulu belum sampai sejauh itu pungkas Didi Riyadi oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita sampai ketemu lagi di berita-berita selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati